Pedang angin berbisik jelit 50. Seperti halnya Wang Renfu pemuda itu pun terpental menjauh dari Tai Wang Gui, namun sambil membawa Hua Ying Ying dalam pelukannya. Ding Tao yang sadar bahwa Hua Ying Ying akan terus-menerus berada dalam bahaya, selama gadis itu masih berada dalam jangkauan Tai Wang Gui, memanfaatkan tendangan Tai Wang Gui itu untuk melontarkan tubuhnya dan Hua Ying Ying yang berada dalam pelukannya, menjauh dari arna pertarungan. Kakak Ding Tao, bisik Hua Ying Ying sambil menatap mesra pemuda itu, segala rasa yang selama ini dikubur dalam-dalam toh ternyata belum mati juga. Adik Ying Ying, ujar Ding Tao sambil memandangi wajah gadis itu, rasa yang sama yang dia rasakan selama bertahun. Tahun lamanya ternyata tidak juga hilang, meski kini di hatinya ada pula Murong Yun Hua dan Murong Huolin. Apalagi ini kali pertama Ding Tao bertemu lagi dengan Hua Ying Ying setelah dirinya meminum obat Dewa Pengetahuan. Seperti juga saat dirinya bertemu Murong Yun Hua setelah meminum obat Dewa Pengetahuan, panca indirannya yang jauh lebih tajam dibandingkan sebelumnya membuat dia mabok oleh kehadiran Hua Ying Ying yang begitu dekat. Lebih-lebih lagi bersama dengan Hua Ying Ying tidak membuat hati nuraninya memberontak, tidak seperti dulu waktu dia bersama Murong Yun Hua sebelum pernikahan mereka. Hua Ying Ying sendiri merasa tubuhnya melumer dalam pelukan Ding Tao, lamat-lamat dia masih ingat bahwa mereka sedang berpelukan di depan ribuan bahkan puluhan ribu pasang mata. Namun otaknya tidak mau bekerja dengan benar, gadis itu merasa sudah berada di tempat yang tepat, dalam pelukan Ding Tao. Hua Ngello yang melihat anak angkat dan muridnya lepas dari bahaya, tiba-tiba mengeluarkan jurus serangan yang hebat, tongkatnya bergerak bagai angin puyuh, Sao Wang Gui dipaksa mundur beberapa langkah. Tidak meneruskan serangannya, Hua Ngello justru melompat menjauh, mendekati Wang Renfu yang sedang merintih menahan sakit. Tai. Wang Gui dan Sao Wang Gui belum sempat menarik nafas ketika seorang biksu Sao Lin yang sudah cukup tua ganti melompat menyerang mereka. Orang itu adalah biksu Hongti, dia termasuk jajaran tokoh tingkat atas dalam perguruan Sao Lin, dalam hal lurutan dia adalah salah seorang kakak seperguruan biksu Hongzhen, jadi bisa dibayangkan seberapa tinggi ilmunya. Kau apakan murid-muridku, serunya dengan gusar. Biksu Hongzhen yang tadinya sudah merasa lega melihat tidak ada bahaya yang mengancam ke anak murid Sao Lin itu pun buru-buru menghampiri kerumunan anak murid Sao Lin dan dua orang biksu tua yang mahir dalam hal obat-obatan. Ada apa sebenarnya dengan mereka? Tanya biksu Hongzhen dengan khawatir. Dia tidak mengkhawatirkan keadaan kakak seperguruannya yang sedang mengamuk dan berusaha menghajar Sao Wang Gui dan Tai Wang Gui. Dia sudah cukup mengenal tingkatan ilmu biksu Hongti yang tidak selisih jauh di bawah dirinya. Justru keadaan orang itu yang membuat dia khawatir, jika mereka tidak dalam keadaan yang sangat menyedihkan, tentu. Kakaknya itu tidak akan semurka itu. Memang biksu Hongti itulah yang bertugas melatih dan mengajar ilmu berisan pada para biksu Sao Lin. Sejak hilangnya orang dari mereka, sikapnya sudah menjadi murung, jadi tidak heran jika sekarang gak meledak dan kehilangan pengawasan diri. Salah satu dari biksu tua yang memeriksa orang itu, menatap biksu Hongzhen dan menggelengkan kepala dengan sedih, tidak ada yang salah dengan tubuh mereka, tidak ada luka baik di dalam maupun di luar, tapi, tapi, keadaan pusat-pusat hawa murni dan jalur-jalurnya. Energi kehidupan mereka tidak stabil dan lemah sekali, sambung yang seorang lagi, mulutnya masih terbuka seperti ingin mengatakan sesuatu namun tidak berani. Biksu Hongzhen dengan segera meletakkan telapak tangannya di atas pusar salah satu dari orang itu. Tangannya yang pekat terhadap keberadaan hawa murni seseorang segera merasakan keadaan energi hawa murni dari orang itu. Wajahnya pun berubah menjadi pucat saat memahami keadaan dari keanak murid Sao Lin tersebut. Energi kehidupan mereka sangat lemah, mungkin itu juga sebabnya mereka tak sadarkan diri meskipun tubuh mereka tidak terlihat mengalami luka. Kemudian Biksu Hongzhen pun perlahan-lahan mengalirkan hawa murninya ke dalam tubuh Biksu itu dengan hati-hati. Sungguh terkejut hatinya saat merasakan hawa murni yang dia salurkan seperti hilang lenyap begitu saja. Seperti menyiramkan air di atas tanah berpasir yang kering. Biksu Hongzhen pun menengadahkan kepala, melihat ke arah dua orang Biksu tua yang mahir ilmu obat-obatan tersebut, alisnya bergerak naik, bertanya tanpa kata-kata. Benar ketua, mereka semua, orang, berada dalam kondisi yang sama. Saat ini kami sudah memerintahkan para murid untuk menyiapkan ramu-ramuan yang menguatkan tubuh. Demikian pula, sedikit-sedikit kami sudah memijat dan menyalurkan hawa murni di pusat-pusat penting dalam jalur energi mereka. Kami berharap, perlahan-lahan, tubuh mereka bisa memulihkan sistem energi dalam tubuh mereka, jawab yang seorang. Hanya saja, kami ragu apakah mereka bisa pulih sepenuhnya, sambung yang seorang lagi. Sedih sekali perasaan Biksu Hongzhen, namun tidak sampai dia kehilangan pengamatan diri seperti kakak seperguruannya. Kekuatan batinnya memang sudah lebih mapan, apalagi ketua Saolin yang seorang ini tidak terlalu mementingkan ilmu silat. Yang penting nyawa mereka masih bisa diselamatkan, ujarnya perlahan-lahan, pendeta Chongxan yang ikut merasakan kesedihan Biksu Hongzhen, menepuk-nepuk bahu sahabat lamanya itu. Kami akan berusaha semampu kami, jawab dua orang Biksu tua itu. Belum sempat Biksu Hongzhen menjawab, terdengarlah suara mengadu dari belakang mereka. Dengan rasa terkejut Biksu Hongzhen serta pendeta Chongxan mengalihkan perhatian mereka ke arah pertarungan yang sedang terjadi antara Tai Wanggui dan Sao Wanggui melawan Biksu Hongti. Sungguh di luar sangkaan Biksu Hongzhen bahwa kakaknya bisa terdesak sedemikian hebatnya dalam hitungan yang singkat. Dia tahu betul seberapa tinggi kemampuan kakak seperguruannya itu, karena itu dia tidak begitu khawatir dengan keadaannya. Tapi pemandangan yang dia lihat sungguh di luar perhitungannya. Belum jurus lewat, Tai Wanggui dan Sao Wanggui sudah mengajak Biksu Hongti mengadu tenaga dalam. Telapak tangan kanan Biksu Hongti beradu dan menempel dengan tangan kiri Sao Wanggui, sedangkan telapak tangan kirinya beradu dengan tangan kanan Tai Wanggui. Meskipun cemas namun Biksu Hongzhen tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat untuk membantu. Sebagai adik seperguruan dia tidak berani sembarangan berbuat, meskipun dirinya adalah seorang ketua. Waktunya memang singkat, tapi waktu yang singkat itu nyata memiliki arti yang besar. Baik pendepta Chongxan maupun Biksu Hongzhen, juga para tokoh ternama yang menyaksikan pertarungan itu, melihat ada yang janggal dalam adu tenaga dalam ini. Penuh rasa kejut pendepta Chongxan dan Biksu Hongzhen saling berpandangan. Mereka bisa melihat keterkejutan dan rasa khawatir yang terpampang dengan jelas di wajah masing-masing. Tanpa banyak cakap, seperti sudah saling berjanji, keduanya berkelebat menyerang. Pendepta Chongxan menyerang Sao Wanggui dan Biksu Hongzhen menyerang Tai Wanggui. Keduanya bisa dikatakan merupakan jagoan nomor satu dalam dunia persilatan di masa ini. Betapa hebat serangan mereka berdua, sungguh sulit dicari bandingannya. Dari segi kecepatan dan kekuatan, setingkat bahkan mungkin setengah lapis di atas tinju petir Basiksian. Dari segi jurus, setingkat lebih mendalam dibandingkan Ding Tao dan Wangsulin. Baik tusukan pedang pendepta Chongxan maupun pukulan tangan Biksu Hongzhen, membuat hati mereka yang menyaksikan tergetar oleh kehebatannya. Wibawa dari jurus yang dilancarkan sampai terasa ke seluruh penjuru. Berwibawa tapi bukan menakutkan, menekan tapi tidak memancarkan hawa pembunuh. Menyentuh rasa sebelum sempat dipahami akal. Tai Wanggui dan Sao Wanggui yang sedang berjaya itu pun berlompatan menghindar, menjauh dari serangan yang menakutkan itu. Tubuh Biksu Hongzhen terhuyung hendak jatuh ke belakang, disambut oleh tenaga lembut dari pendepta Chongxan yang dengan gesit menahan tubuh yang sedang jatuh itu. Sementara Biksu Hongzhen bergerak menghadang di depan Tai Wanggui dan Sao Wanggui yang hendak bergerak maju mendekat. Sungguh hebat dua orang ini, serangan mereka bisa dikendalikan sedemikian rupa, hingga baik menyerang ataupun bertahan bisa dilakukan tanpa jeda. Mengalir dan berubah begitu saja sesuai kehendak hati, seperti awan di langit. Dalam satu gerakan yang sama, dari menyerang tiba-tiba pendepta Chongxan sudah menyerungkan pedangnya dan tangannya menangkap Biksu Hongzhen yang jatuh ke belakang. Dari tenaga keras, dalam satu tarikan nafas yang sama berubah menjadi tenaga lembut. Demikian juga dengan Biksu Hongzhen, dari menyerang dengan tenaga bagaikan badai hendak meniup habis seluruh desa, tiba-tiba tenaganya berubah menjadi diam seperti sebuah gunung. Saat bergerak secepat kilat, saat diam setenang gunung Taisan. Mereka yang menyaksikan hal ini pun jadi terpana dan terkagum-kagum, hingga lupa dengan keberadaan Tai Wonggui dan Sao Wonggui. Jika ada perkecualian, maka orang itu adalah Ding Tao dan Hua Yingying yang sedang dimabuk asmara di waktu dan tempat yang tidak tepat. Jika ada perkecualian, maka orang itu adalah Wong Sulin yang memperhatikan sepasang kekasih itu diam-diam dengan dada bergemuruh. Ah, ada apakah dengan aku ini, keluh Wong Sulin dalam hati? Terkecuali orang ini, yang lainnya tentu saja mencurahkan seluruh perhatiannya pada apa yang terjadi antara Tai Wonggui, Sao Wonggui, Biksu Hongzhen dan Pendekta Chongksan. Pendekta Chongksan perlahan-lahan menurunkan tubuh Biksu Hongti yang sudah lemah ke atas lantai panggung. Bibir Biksu Hongti bergetar, barulah setelah mengerahkan tenaga dia bisa berkata, Ksi ksing dafa. Kata-kata itu dengan jelas terdengar oleh Biksu Hongzhen dan Pendekta Chongksan, membuktikan apa yang mereka khawatirkan sebelumnya. Ketika beberapa orang Biksu Sao Lin datang untuk memapah Biksu Hongti pergi, Pendekta Chongksan pun dengan wajah sedikit pucat, bangkit berdiri dan melangkah ke sisi Biksu Hongzhen berhadapan dengan dua orang tokoh sesat yang tersenyum-senyum angkuh. Tahun yang lalu kami memberikan kalian berdua jalan hidup. Siapa sangka alih-alih bertobat kalian berdua justru semakin sesat. Jangan salahkan kami jika kali ini kami terpaksa mencabut nyawa kalian, ujar Biksu Hongzhen dengan wajah gelap. Memberi jalan hidup. Jalan hidup. Hahaha. Kau menyegel pusat energi dalam tubuh kami, membuat kami kehilangan seluruh kepandayan kami. Apa itu yang kau anggap kemurahan hati? Ingat Hongzhen, saat itu kami berdua sudah bersimpuh di hadapanmu memohon diberi jalan kematian, tapi kau justru menolaknya. Sekarang jangan kau menyesali keputusanmu itu, jawab Sao Wanggui setelah puas tertawa. Hongzhen, bukankah tadi kau mengatakan, bahwa siapa yang memegang medali berhak mengikuti pemilihan Wu Lin Mengzhu? Mengapa sekarang kau menghalangiku untuk mengikutinya? Apa kau mau menjilat ludahmu sendiri? Sekarang ganti Tai Wanggui yang bertanya. Urusanmu dengan ketua Ding Tao boleh kau selesaikan nanti, kalau kau sudah selesai dengan kami. Bukankah sebelum datang ke tempat ini, kau sudah terlebih dahulu melukai anak murid Sao Lin? Jadi selesaikan dulu urusanmu dengan kami, baru kau boleh tanya yang lain, jawab Bik Su Hongzhen diplomatis. Menghadapi manusia iblis, tidak perlu banyak bicara. Mari, ujar pendekta Chongxan sembari mencabut pedang. Tanpa banyak bicara dua orang itu pun berkelebat cepat, maju menyerang sepasang iblis yang dengan cekatan menyambut serangan mereka. Ini lebih menegangkan dibandingkan pertarungan-pertarungan sebelumnya. Maksud Bik Su Hongzhen dan pendekta Chongxan adalah baik adanya. Sadar bahwa Ding Tao tidak mungkin menang melawan salah seorang dari sepasang iblis tua itu, mereka bertekad untuk maju lebih dahulu dan menghabisi keduanya sebelum keduanya bisa berbuat onar lebih jauh. Selain itu, mereka juga ingin mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Dengan majunya mereka berdua, bisa dipastikan tidak akan ada tokoh dunia persilatan lain yang berani ikut mencoba bertarung dengan sepasang iblis itu. Meskipun mereka punya urusan atau dendam, sudah pasti mereka akan menunggu sampai pertarungan antara dua orang iblis itu, melawan Bik Su Hongzhen dan pendekta Chongxan selesai. Yang di luar perhitungan mereka adalah kehebatan sepasang iblis itu tahun bukan waktu yang pendek, sudah tentu tahun adalah waktu yang cukup untuk memupuk kepandayan. Tapi tahun yang lalu dua orang iblis itu kehilangan kemampuan mereka untuk mengolah hawa murni. Kalau hanya sekedar main pukul atau tendang, tentu tidak masalah. Tapi seperti harimau yang sudah dicabuti giginya, tidak akan ada lagi orang yang terancam oleh kejahatan mereka, karena Pukulan dan tendangan mereka tidak ada bedanya dengan serangan orang awam. Siapa sangka sekarang mereka muncul dengan pusat-pusat energi yang sudah pulih dan bekerja seperti sedia kala, bahkan jauh lebih baik dari tahun yang lalu. Ditambah dengan ilmu baru mereka, membuat mereka berkali lipat jauh lebih berbahaya dari tahun yang lalu. Di lain pihak, memang Bik Su Hongzhen dan pendekta Chongxan bukanlah orang yang malas berlatih, sehingga ilmunya mengalami kemunduran. Tapi mereka berdua juga bukan orang yang keranjingan ilmu silat dan berambisi untuk menjadi yang terkuat. Waktu mereka justru lebih banyak diarahkan pada menghaluskan rasa dan mempertinggi kesadaran batin. Setelah jurus lebih berlalu, dua orang tokoh besar ini mulai menyadari kesalahan mereka. Xixing Dafa, ilmu sesat yang ada dalam kisah-kisah kepahlawanan di Masa Lampau. Hanya pernah terdengar tapi tidak ada yang pernah menyaksikannya. Benar-benar bukan ilmu yang bisa dianggap penteng. Setiap kali tubuh mereka bersentuhan dengan tangan sepasang iblis itu, tentu mereka merasakan hawa murni mereka disedot oleh lawan. Syukur mereka berdua memiliki pengendalian hawa murni yang sudah sempurna. Sehingga mereka bisa menarik mundur hawa murni. Mereka sebelum hisapan itu terlampau kuat dan tidak bisa dilepaskan. Pada awalnya pendekta Chongxan bertarung menggunakan pedang, untuk mempersulit lawan menggunakan Xixing Dafa, sementara Biksu Hongzhen menggunakan tasbih yang ada di lehernya sebagai senjata. Tapi setelah beberapa jurus berlalu, mereka berdua sadar, care ini pun tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Karena lawan tetap bisa menghisap hawa murni mereka, meskipun lewat perantaraan benda lain dan tidak bersentuhan langsung. Tidak bisa menangkis, tidak boleh sebarangan menyerang. Jika sampai tersentuh telapak tangan lawan, sedikit banyak hawa murni mereka akan dihisap lawan. Dalam usia mereka yang lanjut, baik Biksu Hongzhen maupun pendekta Chongxan, lebih menyandarkan diri pada himpunan hawa murni mereka untuk bertarung. Dengan lawan yang menggunakan Xixing Dafa, hal ini sangat merugikan mereka berdua, karena membuat ilmu mereka tidak bisa berkembang sampai pada puncaknya. Menolong salah, tapi tidak menolong juga salah. Hampir secara bersamaan, Ksun Xiaoma, Bai Chungho dan Hoa Nge Lo melompat maju, membantu Biksu Hongzhen dan pendekta Chongxan untuk menghadapi sepasang iblis itu. Membasmi kejahatan itu tugas setiap orang, seru Bai Chungho sambil memutar tongkat penggebuk anjingnya, menyerbu masuk. Maafkan kami ketua berdua, izinkan kami untuk membantu kalian membersihkan dunia ini dari kejahatan, seru Hwa Nge Lo yang dengan gesit bergerak menebas ke kiri dan ke kanan. Lurus dan susat selamanya tak bisa bersama, seru Ksun Xiaoma sambil melancarkan serangan. Biksu Hongzhen dan pendekta Chongxan bukannya tidak tahu maksud baik orang. Namun dalam hati mereka juga ada perasaan malu yang naik ke permukaan. Bagaimanapun juga mereka berdua adalah ketua dari dua perguruan besar, tapi sekarang mereka harus bertarung secara keroyokan. Hanya karena menimbang kepentingan yang lebih luas, dua orang itu pun menggertakan gigi dan berpura-pura tidak mau tahu. Diserang oang jagoan kelas satu, dua orang iblis itu pun mulai sedikit keteteran, tapi tak sedikit pun mereka terlihat khawatir. Bahkan Wosani yang seharusnya merupakan sekutu mereka, masih saja berdiri dengan tenang sambil tersenyum-senyum. Bagus, sekarang baru kelihatan wajah busuk kalian? Hahaha, mana itu Biksu Agung Hongzhen? Siapa itu pendekta Chongxan? Segala pendekar lurus, Tai Kucing, kalau kalah bisanya kalian hanya main keroyok. Seru Tai Wong Gui sembari menghentakan kuda-kuda ke dalam tanah dan menangkis serangan tongkat Bae Chung Ho dan Hoa Nge Lo yang menyerang hampir bersamaan dari dua arah yang berbeda. Merah muka mereka berlima mendengar rejekan Tai Wong Gui, Ksun Xiao Ma dan Bae Chung Ho pun memaki habis-habisan kedua orang iblis itu. Iblis keparat, apakah sudah mabuk bau neraka, hingga mulutmu bicara yang tidak-tidak? Maki Bae Chung Ho sambil bergulingan di atas tanah, menghindari pukulan hawa beracun yang dilakukan Sao Wong Gui. Sungguh ilmu sesat dua orang iblis itu beraneka rupa dan dikuasai dengan sempurna, membuat penyerangnya harus berhati-hati dan tidak pernah lalai dalam mengamati keadaan. Hahaha, apa maksudmu mabuk bau neraka? Kukira kaulah yang baru saja mencium aroma neraka. Pengemis bau. Kuharapkah sudah makan tadi pagi, jika tidak aku khawatir kau akan jadi setan kelaparan. Meskipun berbagai macam makian, hinaan dan umpatan dilontarkan sepasang iblis itu, lima orang jagoan tua dari aliran lurus itu memaksa diri untuk menulikan telinga mereka. Kalau sampai ada rasa marah, maka rasa marah itu mereka lampiaskan dalam bentuk serangan-serangan. Keadaan dua pihak itu pun jadi sedikit berimbang dengan kedatangan Ksun Xiaoma, Bai Chung Ho dan Hoa N. Gelo, karena sekarang jika ada yang terperangkap Ksiksing Dafa, maka yang lain akan membantu mereka lepas dari hisapan dengan menyerang si penghisap. Dua orang iblis itu juga kesulitan untuk menggunakan Ksiksing Dafa saat menangkis serangan lawan, karena serangan yang datang bukan hanya dari seorang atau dua orang, tapi orang bahkan terkadang serangan datang dari orang sekaligus. Serangan tiap orang tidak bisa diremahkan, karena yang menyerang juga tokoh-tokoh kelas satu. Seluruh dunia persilatan menyaksikan pertarungan ini dengan hati tegang. Tidak semua orang mengharapkan kemenangan dari partai lurus. Lurus dan susat dalam dunia persilatan tidak mudah diuraikan ujung pangkalnya. Kecuali mereka yang memiliki dendam pribadi dengan sepasang iblis itu, yang lainnya melihat pertarungan itu dengan pikiran mendua. Mereka menginginkan satu orang kuat untuk memegang kedudukan Hulin Mengzhu dan menyatukan kekuatan menghadapi ancaman dari luar. Tapi persatuan yang diinginkan ini hanyalah kesatuan yang semu, karena urusan dendam, ambisi dan perebutan kekuasaan yang menghubungkan seorang dengan yang lain, antara satu golongan dengan golongan yang lain. Hampir tidak ada seorang pun yang bersih dari pertentangan ini. Bagi sebagian orang, Hulin Mengzhu yang haus harta dan kekuasaan justru lebih mudah dihadapi daripada seorang Hulin Mengzhu dengan idealisme yang tinggi. Kemenangan Ding Tao di babak terakhir, disambut dengan meriah, namun juga dengan banyak perhitungan dibalik sorakan itu. Kehadiran Sao Wang Gui dan Tai Wang Gui adalah bukti nyata tidak adanya kesatuan yang diharapkan itu. Sebagian besar dari mereka, memilih untuk diam dan menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum memilih pihak tertentu untuk dibelak. Jangankan dari keseluruhan tokoh persilatan yang begitu beragam. Dari perguruan besar pun, kesatuan yang rapuh itu sudah bisa dilihat. Bahkan Bik Suni Huan Feng yang dipandang satu pandangan dengan dua perguruan berlatar. Belakang agama yang lain, hanya berdiri menyaksikan, meski dengan kerut-merut yang menunjukkan rasa khawatir di wajahnya. Apalagi jika menilik wajah Guang Yang Kuang atau Zhong Weixia. Kurang ajar, maki Sao Wang Gui, ujung tongkat Huan Gelo hampir saja mencium batang hidungnya, untung dia cepat menjatuhkan tubuh ke belakang. Sambil berjumpalitan dia pun berseru, Kakak, orang-orang ini mulai menyebalkan, kenapa tidak kau gunakan pedang angin berbisik? Apakah sudah bosan bermain? Baiklah kita sudahi saja permainan ini, lawan Tai Wong Gui. Orang jagoan tua itu pun dibuat menegang oleh percakapan itu, bagaimana tidak, ketika dua orang iblis itu bertangan kosong mereka sudah dibuat memeras tenaga sekedar untuk mendesak mereka. Jika benar pedang angin berbisik ada di tangan Tai Wong Gui maka sama artinya mereka sudah menandatangani perjanjian untuk mati, saat mereka memutuskan untuk bertarung melawan dua orang di dengkot aliran sesat itu. Bukan hanya mereka berlima yang jantungnya berdenyut kencang mendengar nama pedang angin berbisik, bekas-bekas pengikut keluarga Wong ikut pula berdebaran mendengar hal itu, pedang itu bisa jadi bukti paling nyata akan keterlibatan sepasang iblis itu dalam pembantaian di Wuling. Apalagi bagi Ding Tao yang merasa membawa beban tanggung jawab yang diberikan Gu Tong Dang atas pedang itu. Mereka tidak perlu menunggu lama, belum habis kata-kata Tai Wong Gui diucapkan, tangannya sudah bergerak menghunus pedang yang digantungkan di pinggang. Sebuah kilatan pedang, membelah barisan orang tokoh besar di jaman itu. Biksu Hong Zhen, pendeta Chong San, tetua Ksun Xiaoma, ketua Bai Chung Ho dan Hua Ngu Lo dipaksa berlompatan menghindar ke segala arah, saat pedang di tangan Tai Wong Gui bergulung hampir-hampir tanpa suara, menyerang mereka dengan hebatnya. Tongkat di tangan Hua Ngu Lo sudah putus menjadi dua, ujung tongkat pemukul anjing milik Bai Chung Ho pun terpapas di ujungnya. Bagaikan hari maut tumbuh sayap, Tai Wong Gui berdiri di tengah panggung dengan kaki terpentang. Sementara kelima orang lawannya pucat-pias di tempat masing-masing, bukan mereka tidak memiliki keberanian untuk bertindak, tapi otak mereka berputar. Kencang mencari kelemahan lawan dan tidak juga menemukannya. Tai Wong Gui dan Sao Wong Gui tertawa berkakakan dengan kepala mendungak pengah. Hati setiap orang jadi ciut menyaksikan kegarangan mereka berdua. Biksuni Huan Feng yang dari tadi belum dapat menentukan sikap, perlahan-lahan menghunus pedang di tangannya. Suaranya jernih dan lantang, bening mengatasi tawa sepasang iblis itu, membangunkan setiap orang kembali pada kesadarannya, saudara-saudara sekalian, sebelum menghadapi ancaman dari luar, kita bersihkan dulu yang ada di dalam. Jika tidak jangan salahkan siapa-siapa, ketika sepasang iblis ini mencabut jantung kalian dan memakannya mentah-mentah. Mereka ini sepasang binatang liar, yang tidak akan tenang jika tidak mencium darah. Hari ini mungkin bukan kalian, tapi akan datang saatnya mereka mengalihkan pandangannya ke setiap orang dari kita. Hampir berbareng setiap orang dari yang muda hingga yang tua, dari yang memiliki nama sampai yang tak bernama, mencabut senjata masing-masing meskipun belum tentu tahu dengan care apa mereka akan menyerang sepasang iblis itu. Namun sebelum ada seorang pun yang dapat bertindak, Song Weiksia pun berseru tahan. Suaranya menggelegar bertalu-talu ke seluruh penjuru, tidak di bawah suara Biksuni Huan Feng yang bening dan tajam menyelusup ke telinga setiap orang. Apa maksudmu, terkejut Biksuni Huan Feng menatap tajam ke arah Song Weiksia? HMM, apakah kita semua berkumpul sekarang ini untuk menyelesaikan masalah orang-orang tertentu, Tanai Song Weiksia dengan suara yang keras bukan hanya ditujukan pada Biksuni Huan Feng tapi pada seluruh yang ada. Apakah kita berkumpul untuk menyelesaikan masalah keluarga Wang Di Wuling? Atau mungkin urusan dendam lama salah seorang dari kita terhadap Tai Wang Gui dan Shao Wang Gui? Tidak. Kita berkumpul untuk menentukan Wulin Mengzihu yang baru. Wulin Mengzihu yang menyatukan kita untuk menghadapi ancaman dari luar. Tai Wang Gui datang sebagai salah satu calon Wulin Mengzihu seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama seperti calon-calon yang lain. Namun sebelum dia sempat diuji, apakah dia lebih baik dari ketua Ding Tao atau tidak, tiba-tiba terjadilah serentetan kericuhan. Mungkin ini bukanlah kehendak ketua Ding Tao sendiri, tapi jelas ada orang-orang yang mendukung ketua Ding Tao, yang tidak ingin ketua Ding Tao dan Tai Wang Gui mengukur kepandayan secara adil, ujar Zhong Meiksia membuat setiap orang tak bisa bicara. Aku setuju dengan ketua Zhong Meiksia, ujar Guang Yang Kuang dengan suara lantang. Masalah pertentangan dan dendam, adakah seorang dari kita yang sepenuhnya tidak tersangkut dalam jaring-jaring dendam ini? Jika masalah dendam dan pertentangan antar saudara, masih dibawa ke tempat ini, bagaimana mungkin kita bisa menyatukan kekuatan melawan ancaman dari luar? Jika demikian tidak ada gunanya seorang Wulin Mengzihu dipilih, ujar Guang Yang Kuang sambil menatap ke arah orang-orang di sekelilingnya. Ketua Ding Tao belum bisa menjadi Wulin Mengzihu karena masih ada calon lain yang belum sempat maju untuk bertanding. Dengannya, memutuskan siapa yang lebih tinggi tingkat kepandayannya. Seandainya sudah, maka dengan satu patah kata darinya tanpa banyak tanya aku pun akan ikut menangkap Tai Wang Gui dan Sao Wang Gui. Tapi sekarang ini, jika aku melakukan hal itu, bukankah justru melanggar asas keadilan? Apakah sudah pasti bila mereka bertanding bahwa ketua Ding Tao yang akan menang? Bagaimana jika ternyata Tai Wang Gui yang menang? Bukankah itu artinya Tai Wang Gui lah yang seharusnya jadi Wulin Mengzihu? Jika demikian bukankah aku justru melakukan perintah Wulin Mengzihu yang palsu untuk menangkap Wulin Mengzihu yang asli, tanya Guang Yang Kuang pada sekalian orang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya pandangan setiap orang pada kedudukan Wulin Mengzihu itu tidaklah sederhana. Ada banyak kepentingan di dalamnya. Guang Yang Kuang tepat benar ketika bertanya, adakah di antara kita yang bebas sepenuhnya dari jaring dendam? Bukan hanya jaring dendam, tapi juga jaring-jaring ambisi dan perebutan kekuasaan. Meskipun hanya berupa berita angin, keinginan Ding Tao untuk menciptakan tatanan baru dalam dunia persilatan bukannya tidak pernah terdengar, karena justru hal itu yang digunakan untuk merekrut orang-orang yang sepikiran ke dalam Partai Pedang Keadilan, dan tidak semua orang menginginkan hal itu. Sesungguhnya memang hukum rimba adalah hukum yang paling mudah diterima oleh mereka yang mengandalkan kerasnya kepalan dan tajamnya pedang untuk hidup. Persoalan ini bukannya tidak pernah terpikirkan oleh para pimpinan Partai Pedang Keadilan, hampir dalam setiap pertemuan mereka membicarakan hal ini. Satu hal yang sangat sulit, bila memang Ding Tao ingin menerapkannya dalam posisi Wulin Mengzihu. Sampai pada saat pertemuan terakhir, sebenarnya baru satu peraturan yang ingin coba ditetapkan, seandainya Ding Tao berhasil menjadi Wulin Mengzihu. Peraturan itu adalah larangan bagi setiap orang dalam dunia persilatan untuk menggunakan ilmu silat melawan orang awam. Dengan larangan ini harapannya, pembegalan di jalan-jalan, pembunuhan di luar masalah perebutan nama dan dendam keluarga, pemerkosaan, dan beberapa macam kejahatan lain yang sering timbul bisa ditekan. Bahkan satu peraturan ini pun diakini sudah akan membuat banyak orang berteriak marah. Bukan satu rahasia, tidak sedikit orang-orang dalam dunia persilatan yang mencari makan. Dengan kero mencuri atau merampok. Lu Jing Yun yang tidak punya pekerjaan tetap dari mana dia bisa makan enak dan minum arak bagus, jika bukan karena mengandalkan ilmu ringan tubuhnya. Meskipun tidak pernah tertangkap basah, tapi setiap orang dalam dunia persilatan sudah bisa menduga apa yang dilakukan Lu Jing Yun untuk mencari makan. Tapi sudah seperti itu pun, tidak ada yang memandang rendah pada Lu Jing Yun, tidak juga menganggap dia masuk ke dalam aliran sesat. Bukan tanpa alasan memang, karena sasaran Lu Jing Yun hanyalah orang-orang tertentu, yang mungkin bahkan tidak merasa kehilangan saat hartanya diam-diam dicuri Lu Jing Yun. Lagi pula Lu Jing Yun tidak pernah menggunakan ilmunya itu untuk mencederai orang. Sedemikian sulitnya untuk membuat garis yang jelas tanpa memancing perselisihan yang luas, hingga Ding Tao pun akhirnya mengalah pada saran yang lain. Peraturan yang satu itu pun akhirnya dia batasi lagi, yang dilarang adalah melukai, menghilangkan nyawa dan juga perbuatan-perbuatan yang mencederai kehormatan manusia lainnya. Merampok atau mencuri tidak termasuk di dalamnya, selama tidak ada yang terbunuh atau terluka pada saat kejadian. Ding Tao pun menggeleng-gelengkan kepala bila dia mengenang pertemuan. Pertemuan itu Sejak saat itu, keinginan Ding Tao untuk menjadi Wulin Mengzhu semakin surut, jika bukan mengingat ancaman Ren Zuo Chan mungkin Ding Tao tidak akan berada di kaki gunung Songshan hari ini. Tapi sekarang Ding Tao tidak menyesal sudah datang ke kaki gunung Songshan, karena hari ini justru orang-orang yang paling dia cari-cari sudah muncul. Yang pertama tentu saja Hua Ying Ying dan Wang Renfu. Yang kedua adalah pelaku yang memimpin pembantaian di kota Wulin, Tai Wang Gui dan Sao Wang Gui. Maka mendengar Zong Meiksia dan Guang Yang Kuang berbicara panjang lebar, tanpa ragu-ragu lagi Ding Tao berseru dengan lantang, suaranya pun mengatasi riuh rendah suara orang berbicara, aku tidak keberatan. Biarkan aku berhadapan satu lawan satu dengan Tai Wang Gui, supaya jelas siapa yang berhak atas kedudukan Wulin Mengzhu. Bik Su Hongzhen dan pendekta Chongxan pun tergagap, untuk kemudian mendesah, pasrah. Dengan perkataan Ding Tao tadi, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk mencegah terjadinya pertarungan antara Ding Tao melawan Tai Wang Gui. Jika mereka berkeras, maka justru kesan yang buruk yang akan nampak. Kewibawaan Ding Tao akan diragukan orang, akan muncul kesan dia seorang lemah yang harus dijaga. Kalau kemudian Ding Tao mengikuti nasihat mereka, justru lebih buruk lagi, bisa muncul anggapan bahwa Ding Tao sebenarnya hanyalah boneka dari Bik Su Hongzhen dan pendekta Chongxan. Bukan hanya Bik Su Hongzhen dan pendekta Chongxan yang menghela nafas, Bai Chung Ho, Ksun Xiaoma, Bik Su Nihuan Feng dan Hua In Gelo pun ikut menghela nafas dan mengkhawatirkan keadaan pemuda itu. Bai Chung Ho menghampiri Ding Tao yang sedang berjalan menuju ke tengah panggung untuk menghadapi Tai Wang Gui, anak Ding Tao, apakah kau sudah yakin? Ding Tao menjawab pendek, tetua Bai Chung Ho, soal menang atau kalah, aku sendiri tidak punya keyakinan persen. Tapi soal apakah aku harus menghadapinya atau tidak, itu aku sudah yakin. Bai Chung Ho hanya bisa mendesah, baiklah kalau teka denu sudah bulat, dengar hati-hati dengan kukunya yang runcing, karena tiap kuku mengandung bisa. Setiap kali hendak melakukan pukulan jarak jauh, setan tua itu tentu akan mengangkat tangan setinggi pundak, merapat di depan dada. Jika warna telapak tangannya berubah ke hitaman, berarti pukulannya beracun, tidak perlu kau tangkis, lebih baik kau hindari sambil menahan nafas. Hwa N.G. Lo menyambung, pukulan beracun itu sendiri tidak bisa digunakan terlalu sering, pada dasarnya pukulan itu dilakukan dengan Kero mengumpulkan darah beracun di telapak tangannya, kemudian dengan kukunya yang tajam dia menggores telapak tangannya sendiri. Setelah itu dia menghentakkan hawa murni dalam bentuk pukulan tenaga dalam. Dengan Kero itu darah beracunnya akan menyembur sesuai dengan arah pukulan. Luka yang dia buat tidak boleh terlalu besar, jika terlalu besar maka darah yang disemburkan tidak akan berupa kabut seperti yang kita lihat, selain juga darah yang menyembur akan terlalu banyak. Bagaimanapun juga Kero itu merugikan diri sendiri karena jika darah terlampau banyak berkurang tentu saja tubuh akan menjadi lemah, demikian Hwa N.G. Lo mencoba menjelaskan tentang pukulan beracun Taiwong Gui. Ksun Xiaoma yang sudah ada di sana ikut memberikan nasihat. Sebenarnya berat untuk mengatakan hal ini, tapi ilmu pedang setan tua itu, punya kemiripan dengan ilmu pedang Hoas Han. Kau sudah pernah berhadapan denganku, juga dengan Pan Jun. Jadi kukirakah sudah cukup mengerti, setiap gerakan tentu diiringi penggunaan Hwa Murni yang mantap, jadi hati-hati kalau beradu pedang. Pendeta Chong San pun ikut memberi masukan, terutama harus perhatikan penggunaan Hwa Murnimu. Begitu kau merasa Hwa Murnimu terhisap, segera cari jalan mundur dan hentikan pengerahan Hwa Murni. Juga jangan berpikir karena kau menggunakan pedang dia tidak bisa menghisap Hwa Murnimu lewat perantaraan pedangnya. Lanjutnya lagi, jika kau perhatikan baik-baik langkah kakinya, perkembangannya tidak lebih dari. Dia mungkin menggunakan macam-macam gerak tipu, namun perubahan gerak tubuhnya hanya ada. Waktunya terlalu singkat untuk ku jelaskan, tapi aku percaya asalkan kau perhatikan baik-baik kau akan bisa memahaminya. Petunjuk pendeta Chong San ini sangat berharga, ingatlah pada beberapa gebrakan pertama kau perhatikan baik-baik ilmu langkah dari setan tua itu, karena lawan menggunakan Xixing Dava dalam menghadapi serangan lawan pilihannya. Tinggal menghindar, ujar Xun Xiaoma mengingatkan. Terharu juga Ding Tao oleh perhatian sekalian orang tua itu, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, terima kasih atas petunjuk tetua sekalian, aku akan mengingatnya baik-baik. Jangan khawatir masalah pemilihan Wulin Mengzhu, sekuat tenaga tidak akan kubiarkan dia mendapatkannya. Jika perlu aku akan mengadu jiwa dengan dia. Biksu Hongzhen yang sejak tadi hanya diam berdiri menghela nafas dan berkata, justru itu yang membuat kami khawatir. Kami yang tua ini tidak ingin melihatmu beradu nyawa dengannya, tapi membiarkan dia menduduki kedudukan Wulin Mengzhu juga adalah satu hal yang berbahaya. Itu sebabnya kami mendahului memaju mendapatkan dia. Kalaupun ada yang beradu nyawa, biarlah kami yang tua-tua ini. Jangan kata Ding Tao bukan orang yang perasa, mendengar perkataan Biksu Hongzhen yang begitu mengasahi dirinya pemuda ini pun merasa kedua bola matanya memanas, sambil mengerjapkan metu dan menahan agar tidak ada air metu yang jatuh pemuda itu membungkuk dalam-dalam. Tidak berani dia mengucapkan sesuatu, karena dia tidak tahu apakah nanti dia bisa bicara dengan jelas atau tidak. Tanpa panjang kata lagi, pemuda ini pun meninggalkan orang-orang tua yang menaruh banyak harapan padanya. Tai Wang Gui berdiri sendirian di tengah panggung. Sao Wang Gui dan Wu San Yi menyisi ke bawah. Ding Tao belum pernah berjumpa dengan orang setinggi Tai Wang Gui. Tingginya sendiri termasuk di atas rata-rata kebanyakan orang. Sering dia berhadapan dengan orang yang lebih pendek dari dirinya, terkadang sama tinggi, tapi belum pernah dia harus sedikit menengadahkan kepala agar dapat menatap metelawannya. Hehehe, anak muda, apakah sudah selesai mendengar nasihat orang-orang tua itu? Kuharap kau tidak jadi ketakutan setelah mendengar dongeng mereka. Tapi kalau kau merasa takut, tidak ada salahnya kau mundur sekarang, ujar Tai Wang Gui dengan tawa mengejek. Tidak perlu menghina orang, aku tidak takut padamu. Jika kau sudah siap, lebih baik kita mulai saja pertarungan ini, jawab Ding Tao dengan singkat. HMMM, anak muda memang bersemangat, baiklah tapi jangan nanti kau minta-minta ampun jika kita sudah memulainya, ujar Tai Wang Gui dengan metu berkilat marah. Lucu memang dia yang menghina orang tapi sekarang dia yang marah. Seakan-akan jika ada orang yang tidak takut pada ancamannya, hal itu adalah satu penghinaan buat dirinya. Tapi memang demikian kenyataannya, ada orang-orang yang merasa derajatnya jadi lebih tinggi dibandingkan manusia lain, saat dia bisa membuat orang ketakutan pada dirinya. Entah seorang atasan saat berhadapan dengan bawahan, atau seorang kaya saat berhadapan dengan si miskin. Perlakuan tunduk dan hormat karena takut, dia pandang sebagai satu penghargaan. Tai Wang Gui rupanya juga tidak lepas dari sifat demikian. Ding Tao yang masih muda, dipandangnya rendah dan menurut perasaannya harus merasa takut pada dirinya. Ding Tao yang tidak merasa takut pada dirinya adalah sebuah penghinaan. Kau pun jangan minta ampun setelah kita memulainya. Selainnya, untuk perbuatanmu di Wuling, aku tidak akan mengampunimu, jawab Ding Tao dengan tidak kalah dingin mengancam. Cucu kura-kura. Demit. Setan alas. Akanku robek mulutmu anak muda, geram Tai Wang Gui dengan marah. Jaga mulutmu baik-baik atau nanti aku yang merobek mulutmu, timpal Ding Tao dengan ringan, sementara matanya mengawasi lawan tanpa berkedip sedikitpun. Benar saja kemarahan Tai Wang Gui sudah sampai di ubun-ubun, tanpa banyak berbicara lagi, tanpa peringatan, pedang angin berbisik menebas dengan cepat ke arah mulut Ding Tao. Rupanya Tai Wang Gui benar-benar tersinggung dan ingin merobek mulut pemuda itu untuk memuktikan ancamannya dan mengembalikan harga dirinya. Gerakan Tai Wang Gui benar-benar cepat, tubuhnya yang besar tidak membuat gerakannya jadi lamban, namun Ding Tao tidak kalah cepat, tanpa ragu pemuda itu menangkis serangan Tai Wang Gui dengan pedang yang entah sejak kapan sudah terhunus di tangannya. Tanpa menggeser kakinya sedikitpun, bahkan badannya pun tidak bergerak, Ding Tao menggerakkan pedangnya ke atas dengan gerakan melingkar, menghadang pedang angin berbisik yang menebas cepat ke arah mukanya. Hasilnya sungguh mengejutkan bagi semua orang, terutama bagi Tai Wang Gui. Percikan bunga api pun melompat saat dua bilah pedang yang terbuat dari bahan yang sama itu berbenturan. Selain Ding Tao dan para pengikut utamanya, tidak ada yang tahu bahwa pedang pusaka di tangan Ding Tao adalah kembaran dari pedang angin berbisik, dibuat dengan bahan yang sama dan oleh ahli pembuat pedang yang sama. Pedang angin berbisik sedikit lebih ringan, sedikit lebih lentur, sedikit lebih panjang dan sedikit lebih tajam, Tapi bukan berarti kualitas pedang pusaka yang ada pada Ding Tao berada di bawah pedang angin berbisik. Perbedaan di antara kedua pedang itu taubahnya YIN dan yang dalam tau. Tidak ada yang lebih di atas atau di bawah, semuanya tergantung bagaimana keramakayannya saja. Bentuk pedang di tangan Ding Tao justru sangat sesuai untuk bertahan. Karena lebih berat, saat berbenturan dengan pedang angin berbisik, maka pedang angin berbisik yang lebih ringan yang terpental lebih jauh, meskipun tenaga yang digunakan pemiliknya tidak jauh berbeda. Juga karena lebih pendek maka lebih mudah diatur pergerakannya sesuai dengan kemauan Ding Tao. Tadinya semua orang termasuk Tai Wang Gui menganggap Ding Tao terlalu sembrono, menangkis pedang angin berbisik di tangan Tai Wang Gui. Maklum saja jika Ding Tao ingin menggunakan hawa murni untuk menguatkan pedang, maka Tai Wang Gui memiliki ksiksing dhafa. Jika tidak, maka Tai Wang Gui memiliki pedang angin berbisik. Tapi kenyataannya Ding Tao tidak mengandalkan hawa. Murninya, sehingga Tai Wang Gui tidak bisa memanfaatkan ksiksing dhafa dan dihadapan pedang pusaka Ding Tao ternyata pedang angin berbisik tidak bisa berbuat banyak. Wajah-wajah mereka yang tadinya mengkhawatirkan Ding Tao pun berubah jadi lebih cerah. Meskipun setiap orang tahu Ding Tao memiliki pedang pusaka, tapi sungguh di luar dugaan mereka bahwa pedang pusaka Ding Tao bisa menyamai pedang angin berbisik yang dipandang sebagai rajanya pedang pusaka.